Assalamualaikum teman-teman balik lagi di channel Mang Ihin dan hari ini rencana kita bakal masak untuk makan sahur kita bakal masak cumi dan kita bakal bikin karedo kacang panjang penasaran kegiatannya seperti apa yuk kita langsung ke kegiatan selanjutnya sekarang kita gotor royong aja lah teman-teman ini bikin karedo kacang ini suasana baru kita masak apa aja ini? cumi ya? ini cuminya mau buat bumbu apa? bumbu cumi, tomat, diiris ini bawah air cabai hijau juga diiris ini gak kelihatan gak sih? cabai hijau, diiris ini bawang putih, bawang merah diulak ini yang airi ada apa? airi kencur kencur berapa biji kencurnya ini? itu ada dua nih udah dapet cuci bersih bawa kencur cuma satu kencurnya? ini sama daun-daunnya oh sama daun-daunnya? iya nyabut tadi dadakan nyabut kacangnya dipotong dulu kan kecil-kecil itu dulu ulak itu cabai nyambrung menyusul kacang ini cabainya cabai rawit kasih gula sedikit kenapa dia kasih gula? biar biar mantap tuh udah bawang putih tadi belum? belum bawang putih bawang putih juga bawang merahnya? iya kalau ceritanya ada kerupuk gitu pakai patahnya kerupuk jangan lupa kerupuk kemarin tomatnya kita iris kepantesan ada kacang ada kerupuk sayang kan kemarin kerupuknya gak dimakan lupa jadi sekarang ada kacang panjang kebetulan bapak mau ngiris kacang panjang itu pisau kecil aduh ada lagi teman-teman pada request home tour perasaan kita gak main di rumah kenapa harus ini pengen liat rumah seharusnya tuh kebun tuh pengen liatin kebun sesuai kebun ada tapi nantilah insyaallah lebaran lah pas lebarannya semoga udah itu ya udah apa tuh? udah apa? udah 100? iya kayaknya udah deh udah kalau udah nanti ini buat 3 ini pas 90 nih teman-teman tapi seadanya rumahnya rumahnya tuh kosong teman-teman bukannya gak mau gak ada isinya ngemplong belum ada isinya gak ada yang bisa dilihat bagian belum siap dapur tuh rumahnya dapur tuh ini dapur dapur tuh masih di luar jadi belum ada dapurnya bukannya gak mau baru bisa dipakai tidur aja rumahnya bukannya gak mau masak dalam rumah memang gak ada dapurnya kalau gak percaya tunggu nantilah ada saatnya ada saatnya gak perlu sambal buang gak ada pak itu udah pedes gak usah pada komentar itu sambal buang terus tiap hari apa gak sakit perut gak ada kalau sambal buang gak terlalu bikin sakit perut emang gak sih cuman kalau sambal kayak sambal goreng gitu itu pasti ada pasti kerasa langsung dampak mulesnya langsung mules gitu kan tapi itulah kalau makan kalau gak mules kan bukan gitu samaan ada lembut sanggup ini masa anak anak laki-laki paling besar dua-duanya anak laki-laki gak bisa ngulek nyuci piring ngapira kue gak ada sendok ini agak lari-lari dia belum ngambil belum ngelarikan diri dia yang susah tuh cabai ini cabai keriting merah agak ini dia agak lihat gitu apalagi yang udah tua gitu ya langsung aja kesini gancur kan ya kalau ininya gak lembut kali asal ini aja eh apa itu pas belum aduk terus juga ada yang suka nanya tuh katanya kok gak pernah dicobain teh susi masakan waktu masak kalau udah biasa udah tawa takaran sama ya udah bisa masak sering gak dicoba kok ya kadang ada kalanya dicoba tapi kayaknya sering-seringnya gak dicoba kalau keasinan ya gak apa-apa kali-kali ini masak ini ternyata bukan kerjaan gampang jadi buat temen-temen atau apa ya apa kawan-kawan gitu yang punya istri atau orang tua itu hargain soalnya capek masak itu om masih ada yang bulat-bulat kalau di rumah makan itu capeknya kebayang masih makan orang banyak ini aja gitu untuk masak saur itu masih suka keteteran apalagi yang di rumah makan gitu mantap udah lah ini masuk udah sih udah matem wah ini jadi nanti layu kalau ini enggak masalah lari-lari ini aja masalah ini udah aja belum ke ulat ini kita tumis dulu bang merah kita masukkan cabai sama daun salam sekarang kita tambahkan ikan cumi kita biarkan dulu meresap bumbunya ke bumi nanti kita tambah air setelah bumbunya meresap ke ikan cumi kita tambahkan air kita tunggu sampai airnya menyusup lagi kita masukkan bawang gorengnya ini ini cumi yang versi tidak hitam ya teman-teman dibongkar kepalanya kepalanya diwongkar mantap ya kita beres-beres ini juga udah ada keredoknya ini belum iya tadi lupain air asem nah itu sengaja enggak dikasih biji karena airi kemarin tertipu udah siap-siap teman-teman ya cuci tangan cuci tangan buah situ di kerupuknya langsung di depan nanti ketinggalan lagi aduh ini bakal hot banget ceminya ini disituin aja langsung ya tapi jangan digabung dengan cumi disini nih ini di depan ceminya langsung di atas nasi aja disini-sini disini disini buku 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 Ayo teman-teman Ikutan makan Dari jarak jauh Oh iya baru ini dulu jaman dari kecil mah nih begini ingin sekolah Cune zaman kerupuk masih berapa itu dulu 500 rupiah satu panjang itu Warat kuning lu yang anaknya Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati wah melek ini mah udah saya belum tidur teman-teman karenokan melek enggak pake yang apa ya ditanya dibuang gurihnya kurang enakan yang ada ini ya teman-teman ada tintanya enggak 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 Ini adalah kular. Amat apa? Inget. Gak habis kamu. Teruk-uk. Baru berang-anggap habis. selamat menikmati kurang pak karena banyaknya kurang yang banyak manggih 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 panas 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 batok juga yang panas jadi hangat hilang panasnya oke teman-teman itu dia kegiatan sahur kita hari ini kalau kalian suka jangan lupa di like di share dan di subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh